Sanksi larangan bermain dalam olahraga sepak bola Biasanya diberikan karena pemain melanggar peraturan fair play atau mendapatkan kartu merah dalam pertandingan Umumnya, federasi sepak bola setempat akan menghukum pemain yang bersangkutan dengan larangan bermain 1 hingga 3 pertandingan Namun, karena dianggap melanggar hal yang tidak wajar, para pemain sepak bola juga bisa terkena hukuman larangan bermain hingga 1 bulan, bahkan sampai dengan 1 tahun Dan berikut adalah 5 pemain dengan rekor sanksi larangan bermain terlama sepanjang sejarah sepak bola Luis Suarez Pemain andalan Atletico Madrid asal Uruguay mulai terkenal dengan kontroversi gigitannya Saat masih berseragam ayak Amsterdam, Luis Suarez pernah menggigit pemain PSV Eindhoven Otman Bakal Hijrah ke Inggris di tahun 2011 Dengan bergabung bersama dengan Liverpool, Suarez kembali berulah setelah bersteru dengan mantan pemain Manchester United, Patrice Evra Akibatnya, Suarez harus dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 8 kali Selain itu, gigitan Suarez terhadap back Chelsea Ivanovic di tahun 2013 lalu juga membuat pria 34 tahun itu dijatuhi hukuman larangan 10 pertandingan Namun, hukuman terpanjang Luis Suarez terjadi saat dirinya menggigit pundak back timnas Italia Giorgio Chiellini pada Piala Dunia 2014 Meski Wasi tidak melihat insiden tersebut, namun melalui rekaman ulang video, FIFA akhirnya menjatuhi hukuman larangan bermain selama 4 bulan bagi Luis Suarez Karena kontroversinya, akhirnya The Reds menjual Luis Suarez ke Barcelona dengan bandrol 75 juta ponsterling Pada bulan September tahun 2003 lalu, back andalan Manchester United Rio Ferdinand pernah dijatuhi larangan bermain cukup lama karena melewatkan tes narkoba rutin di klub setan merah Ferdinand yang seharusnya mengikuti tes narkoba, justru meninggalkan tempat latihan sebelum tim penguji melakukan pengecekan Meski Ferdinand menawarkan diri untuk mengikuti tes tersebut setelah 2 hari, namun FA bertindak tegas dengan menolak tawaran Ferdinand FA yang kemudian melakukan investigasi atas insiden itu, akhirnya menjatuhi hukuman larangan bermain selama 8 bulan Sekaligus dicoretnya sang back dari timnas Inggris di Euro tahun 2004 Eric Cantona Sifat temperamen Cantona mulai terlihat saat dirinya membela klub asal Perancis Olimpik Marseille Cantona pernah dihukum selama 1 bulan secara terpisah setelah melepaskan bajunya ketika ditarik keluar oleh pelatih Marseille Selain itu, Cantona juga pernah dihukum atas penyalahgunaan komite sepak bola saat berseragam Nims Namun, yang paling diingat dari sosok Cantona adalah tendangan kungfu yang melayang ke salah satu fans Crystal Palace di tahun 1995 Akibat aksinya, saat itu Cantona harus menjalani pemeriksaan kepolisian dan dijatuhi hukuman 9 bulan pertandingan Diego Maradona Legenda sepak bola dunia asal Argentina, Diego Maradona memang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Namun, semasa karirnya di dunia sepak bola, ia pernah dihukum FIFA setelah dinyatakan positif menggunakan kokain Maradona sendiri mengaku bahwa dirinya telah memakai kokain sejak pertengahan tahun 1980-an Kembali memperkuat timnas Argentina di tahun 1994, Maradona tampil apik setelah mengalahkan Yunani 4 gol tanpa balas Namun, saat Maradona melakukan selebrasi dari salah satu golnya itu, matanya terlihat berbinar Setelah dilakukan serangkaian tes serta penyelidikan, Maradona dinyatakan positif terhadap zat terlarang berjenis efedrin stimulan FIFA akhirnya kembali menjatuhi hukuman larangan bermain selama 15 bulan bagi sang legenda Joey Barton Mantan gelandang Burnley, Joey Barton, dikenal dengan cara bermainnya yang keras dan cenderung kasar Bahkan, Barton pernah mendekam di penjara karena melakukan serangan kekerasan dan juga kekacauan Sempat dituduh sebagai homofobia setelah mengejek Fernando Torres dan Tiago Silva Barton rupanya memiliki kebiasaan buruk dengan berjudi Joey Barton pernah dijatuhi hukuman larangan bermain selama 18 bulan oleh FA Setelah membuat lebih dari 1.200 taruan Dengan dijatuhi hukuman tersebut, Barton sempat terkejut dan menganggap FA adalah federasi munafik Terima kasih telah menonton!